Di balik megahnya PON Papua ada mereka yang tak tersorot kamera Ditulis oleh Alifurrahman dari Siwa.com Saya yakin ada banyak orang meneteskan air mata ketika melihat pembukaan PON Papua semalam Sebagian mungkin merasa tidak percaya dan kaget Sebagian lagi terharu penuh bangga Karena Papua yang selalu kita anggap tertinggal Minimu listrik dan sinyal semalam bisa tampil luar biasa Kita bangga membuka PON ke-20 PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua Sebagian kita mungkin setengah tidak percaya bahwa stadion yang digunakan dalam pembukaan PON Papua itu ada di Papua Dengan mayoritas penyanyi dan performer yang tampil didominasi oleh anak-anak Papua Perasaan saya dan perasaan saudara-saudara pasti sama Kita bangga ada di tanah Papua Dan kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini Kita bangga membuka PON ke-20 PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua Ujar Jokowi dalam bidatonya Sejenak kita lupa dengan segala macam permasalahan yang ada di Papua Silau dengan megahnya stadion Lukas NMB Bahwa faktanya memang masih ada banyak pekerjaan rumah Masih banyak jalan yang belum teraspal dan sebagainya Itu benar Tapi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Sampai Papua berani menjadi tuan rumah PON 2021 Itu jelas terjadi karena ada perubahan dan pembangunan yang sangat-sangat masif di Papua Mungkin juga tak banyak yang tahu bahwa Wakil Menteri PUPR adalah orang Papua John Wempi Wetibo Yang juga merupakan kader PDIB Bagi saya ini formasi yang luar biasa Seperti kita tahu pembangunan infrastruktur di era Jokowi ini selalu selesai tepat waktu Bahkan sebagian lebih cepat dari target Menteri PUPR kita Pak Basugi adalah orang yang sangat irit bicara Jarang tampil di media dan sosmed Kalaupun dia masuk pemberitaan biasanya sedang meninjau pembangunan atau mendampingi Presiden Tak pernah dirinya tampil sendiri dan diberitakan atas namanya sendiri Pak Bas selalu berada di belakang Pak Jokowi Dia bekerja keras dan tak pernah mengambil panggung Presiden Setiap ada pengumuman, peresmian atau apapun itu Pak Bas tak pernah tampil sendiri kecuali seizin Presiden Presiden menguasai panggung infrastruktur sepenuhnya Sementara Menterinya tak pernah mau berkomentar atau menambahi pernyataan Presiden Di era Kabinet Kerja Menteri seperti Pak Bas ini cukup langka Entah karena dia terlalu fokus pada kerjaannya Atau memang tak ada kepentingan pribadi untuk tampil dan mendapat sorot kamera Entahlah, ditambah dengan Wakil Menteri John Wempi Witibo Yang memang orang asli Papua Pun namanya jarang muncul di media Maka wajar, kalau pembangunan di tanah Papua benar-benar sangat fokus Apa yang kita lihat semalam bukanlah sebuah pekerjaan yang bisa selesai dalam semalam Itu adalah hasil kerja bertahun-tahun tanpa kenalalah Dan tidak peduli dengan pemberitaan media Menteri dan Wakil Menteri itu tak peduli lelah dan keringatnya Tak dipuja-puja netizen Yang penting target pekerjaan selesai Setelah itu mereka kembali berada di belakang Presiden Menyerahkan semua panggung pencapaian kepada Pak Jokowi Luar biasa Terus terang apa yang kita lihat di upacara pembukaan pon Papua itu Memang mengharukan, membanggakan Tapi perjuangan Menteri PUPR Bekerja sama dengan Wakil Menterinya yang memang orang asli Papua Bagi saya itu juga sangat-sangat membagakan Saya ingin sekali mendengar cerita Pak Bas dan Jun WMPW Tibo Dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Papua Apa tantangan yang mereka hadapi? Bagaimana cara mereka membangun komunikasi dengan masyarakat setempat untuk bekerja sama? Apa yang Presiden katakan pada mereka saat melakukan kunjungan? Dan banyak pertanyaan lainnya Tapi tanpa dijawab pun, saya sudah tahu Ceritanya pasti sangat seru sekali Masalah yang dihadapi pun pasti dilalui dengan perjuangan Terima kasih Pak Bas dan Jun WMPW Tibo Terima kasih banyak Anda sangat berjasa Sangat-sangat berjasa Untuk pembangunan Papua dan Indonesia pada umumnya Kalau bisa pada siapapun Presiden setelah ini Mereka berdua tetap jadi Menteri dan Wakil Menteri Semoga ada suatu waktu kita bisa bercerita tentang banyak hal Yang selama ini tak pernah terungkap ke media Dan menjadi berita Tapi saya sangat yakin Kalian punya banyak cerita yang sangat menarik untuk diceritakan Pasti jauh lebih menarik dari berita kejemurugat Maling Panci Atau Nino Warisman mundur dari Partai Amanat Yang sangat tidak penting itu Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya Jelang 2024 Gelendangan politik jago teori mulai unjuk gigi Ditulis oleh Anto Cahaya dari Sewa.com Akhir-akhir ini jika kita perhatikan Mereka yang selama ini dikenal tokoh politik dan tokoh publik Yang berseberangan dengan pemerintah Mulai genit melakukan manuver Yang ingin menarik perhatian publik Melalui channel-channel Youtube mereka berusaha tampil minor dan menor Agar suara mereka didengar Ada yang masuk lewat isu PKI Ada yang masuk melalui kinerja pemerintah Ada yang masuk melalui sisi pribadi tokoh yang diserang Dan masih banyak lagi versinya Bahkan yang menyerang isu komunis rasanya harus gigi jari Faktanya dari SMRC telah mensurvey Ada 84% rakyat Indonesia yang tidak mempercayai bangkitnya PKI Sedang 14% mempercayai dengan alasan-alasannya absurd Saya menduga kelompok ini adalah rakyat yang sudah terbiasa memakan berita Atau narasi kelompok oposisi Hal ini berbeda dengan hasil survei median yang justru memperlihatkan data cukup jauh Versi median konon 46,4% rakyat percaya isu PKI Sedangkan 45% tak percaya Mengapa ada perbedaan antara SMRC dan median? Anda silakan lihat rekam jejak median saat belpras 2014 atau 2019 Mereka selalu tampil beda dibanding lembaga survei yang lainnya Disinyali remedian erat kaitannya dengan PKS Sampai disini Anda pasti sudah paham Jadi tak perlu dijelaskan panjang kali lebar Kenapa berbeda? Jauh lagi Sedang yang menyerang dari sisi kinerja Jokowi ini tentu saja berusaha menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat Tapi kiranya tak akan efektif Mengingat Presiden Jokowi pada tahun 2024 bukan lagi kandidat Presiden Jadi serangannya saya pikir tak akan banyak berpengaruh Kalau toh serangannya semisal tujuannya memberikan efek kepada tokoh yang didukung Jokowi di 2024 bersama puluhan juta lawannya Dengan maksud agar tergerus juga sama tak akan memiliki imbas sama sekali Sebab tokoh politik atau publik yang selama ini serang Jokowi kebanyakan adalah ampas politik di masa lalu Ada yang menjabat lalu di tengah jalan dipecat Ada pula pengamat kalau tidak nyinyir adsense di Youtube sebi Semakin nyinyir dan berbicara seperti orang bego maka makin ramai channel Youtubenya Maka budi-budi akan mengalir deras diikuti puja-puji dan sumpah serapa Memuaskan dahaga para pembenci yang berjumpah jutaan manusia Maka tidak keliru jika Refri Harun, Rizal Ramli, Said Didu, Rogi Gerum, Haikal dan yang lainnya Sangat suka diundang dan mengundang tokoh gelandangan politik untuk mengeruk untung Dan lucunya tokoh yang diundang sudah berulang kali datang Tapi tetap saja disukai oleh penggemar yang memiliki frekuensi yang sama Ibarat kata tokoh-tokoh yang diundang tersebut merupakan gerbang pembuka Dalam memberikan sesajian para iblis yang bersemayam di hati para subscribernya Maklum saja, hanya di ruang dan waktu itulah mereka merasa dihormati Sebab secara jabatan dan pengaruh kekuasaan mereka sama sekali tidak memiliki Hanyalah gerandangan politik menarik kesana kemari demi melanggengkan eksistensi saja Lalu selain mencari perhatian adsense alias duit dan sesajian para pembenci apalagi yang hendak mereka inginkan Sudah barang tentu eksistensi dan jurus teori seolah paling mumpuni Yang kerap mereka pamerkan ke publik itu untuk menarik tokoh atau penguasa pengganti Jokowi kelak Siapa tahu status gelandangan politik atau bekas pejabat-pejatan tak lagi disandang Mereka yang sudah biasa jadi pejabat tentu saja malu luar biasa ketika sama sekali tak lagi menjabat Dalam hati mungkin tak mau mati meninggalkan kenangan pejabat-pejatan Terlebih gelandangan politik seumur hidup Padahal di video politiknya masih menggebu-gebu tapi ibarat kata nafsu gudah tenaga ayam Dan apakah mereka sukses menarik perhatian pemerintahan baru kelak? Sudah barang tentu saja tidak Mereka tetap akan di dunianya Dimana selainnya hanya berisi sisi benci, iri dan dengki Terima kasih telah menonton!